Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Organisasi masyarakat Forum Keluarga Bersatu Banten Sepertinya sudah siap-siap Berniat atau berencana Untuk melaporkan Nikita Mirjani Atau setujuan Penistaan, body shaming Dan juga pengginaan terhadap profesi Khususnya profesi Pegi Sebagai seorang Kuli bangunan Mari kita simak videonya Masyarakat yang bisa Menertibkan si Nikita Mirjani Kalau kita tunggu Orang lapor-lapor ke polisi lagi Sulit-sulit ya, sepertinya benar yang dia katakan Bahwasannya Polisi sulit menangkap dia Karena sesuatu hal, gue juga gak ngerti Jadi bapak-bapak jangan hanya dibungkam Tapi dilaporkan atas Penistaan, body shaming, face shaming Dan lain sebagainya Seharusnya kementerian sosial, gue udah pernah bahas ya Harus menertibkannya orang, suka kali bahas Satu sosial orang yang gembell lah Yang kuli bangunan lah Yang miskin lah Wah, luar biasa Gas kan, turun, demo Seruduk dia Kekuatan masyarakat Melebihi daripada pejabat negara Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kami forum warga bersatu Banten Dari-dari berbagai ormas OKP, LSM Dan juga komplementer lain Berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah provinsi Banten Yang tergabung di Purwatu Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional Yang membuat masyarakat menjadi limbung Yang membuat masyarakat menjadi bingung Dan kemudian pada hari ini Kami bersepakat dengan berbagai ormas Untuk menyatakan sikap Agar publik di Gurwur Yang per hari ini ikut dimbrung pada persoalan Kasus pindah setiawan Untuk tidak melakukan upaya pencederaan pelaksanaan kata-kata Kami menilai Nikita Mirjani Pada kesempatan-kesempatan lain Di Komal-Komal, di VTT Dan juga di akun-akun Youtube Untuk menyampaikan kegeraman kepada masyarakat Khusus di Cirobon Dan umumnya di Indonesia Kami mencekam Dan melihat Tolak ukur Nikita Mirjani Harus dibungkam Agar tidak menyatakan kalimat-kalimat ini Yang menyakitkan warga miskin khususnya Dan kita umumnya seluruh Indonesia Perwatu akan berada di paling depan Agar persoalan ini Tidak dijemari oleh hal-hal lain-lain Yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan Saling serang di antara umat manusia Di wilayah Indonesia Khususnya di kota Cirobon Terima kasih Wassalamualaikum Oke sepertinya kali ini Nikita Mirjani Akan terkera patunya Jadi Organisasi masyarakat Forum Keluarga Bersatu Sudah bulat Untuk melaporkan Nikita Mirjani Atas pembuatannya Nanti kita simak video yang lain seperti apa Dan nanti teman-teman boleh tanggap dia video tersebut ya Sekalipun dia aku injek Nggak akan dia ngelawan aku Rekam Rekam Kasih ke dia Karena aku kasih tahu dia dengan tulus Apa yang baik Apa yang enggak Dan dia menganggap aku adalah kakaknya Seorang kakak itu berhak marahin dia Mau dia benar atau salah Kalau aku ngomong Yaudah kan dia nganggap aku kakaknya Jadi nggak mungkin dia ngelawan aku Atau nggak mungkin dia bikin perkara sama aku Itu kepandangan aku ya Kepandangan aku Guys Buat pendukungnya Pak Tony Peggy Seru juga Sepertinya gemes sekali nih ya Dua orang tersebut Mari kita bersama-sama Bully Hina Maki-maki Si WC umum Tapi ingat Harus pakai bahasa plesetan Kayak bunda WC umum Kalian pakai bahasa WC umum aja Orang udah tahu Kalau WC umum itu siapa Kita cari aman aja Kita bukannya takut Tidak Tapi lipat Menggunakan istilah-istilah seperti itu Hukum di Indonesia Mas kadang Tumpul ke atas Tajam ke bawah Jadi kita cari aman aja Kita bully aja dia Bully Pakai bahasa WC umum Gitu loh Ngerti nggak Oke 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 Lir Hina aja Hina maki caci dia Ya Gitu loh Gak masalah Biar dia tuh sadar Ngerti nggak Bukan hanya Dia yang bisa menghina orang lain Ya Gitu loh Kita juga mampu Kita juga punya mulut Kita juga punya handphone Ya Kita juga punya segalanya Kayak dia Iya kan Gitu loh Emang harus dia aja Bisa ngebully Maki orang Menghina orang Ya Walaupun itu yang dihina Adalah bukan kita Tapi kita Sebagai orang Sesama Orang benar Membela orang benar Kita sama-sama sakit Kan begitu Kita satu saudara Saudara kita disakiti Kita pun ikut sakit Peggy dan Pak Tho Ini adalah bagian dari Daerah saya Ya Kirbon Indramayu itu Adalah Berdekatan Ya Seluruh Indonesia Berarti itu Adalah satu negara Kita bersaudara Tidak ada orang yang berani Suka-suka dia Atau Suka-suka dia Atau Mas Ali sepertinya Giliran kita Serbu Si WC umum Hina Bully Caci guys Kalian sadar Gak ada yang kembali Ke setelan awal Yang sekarang lagi Kuar-kuar Ribut mengenai Peggy Ya kan Kuar-kuar dia guys Sampai menghina-hina Profesi tukang bangunan Si orang miskin Orang apalah Gak pantas jadi artis Pokoknya dia menghina Sehina-hina Aku gak tau nih Masalah dia ini Sama Peggy apa gitu ya Kok tiba-tiba dia Sampai seperti itu Bencinya sama Laki-laki ini Padahal Sebelum-sebelumnya Waktu dia jalan Sama Pak Ajudan itu Dia tuh berubah Kayak bunglon gitu loh Lagi dekat pohon Warnanya hijau Lagi dekat laut Warnanya biru Lagi dekat taik Warnanya kuning gitu kan Nah Sekarang Putus dari Pak Ajudan itu Dia kembali dah Tukar-kuar Ya kan Kemarin-kemarin Kalian aja tuh Yang percaya dia itu Berubah Kalian puji-puji Jadi wanita yang Lebih cantik Ya iyalah Orang kerjaannya Salon melulu Atau gak makin cantik Tapi kalian lihat Di luar ini Bisa kita permaksana sini ya Tapi di dalam ini Kalau memang Karakternya begitu Gak akan bisa dirubah Percayalah Makanya dia itu Sekarang Kembali ke setelan awal Gitu Sekarang kalian tahu Dia menjanjikan 500 juta Untuk Yang bisa Memberitahukan Persembunyian Seseorang 500 juta Ya kan Nah Kalian percaya juga 500 juta Bakal dia kasih Kemarin 100 juta aja Mabunda Kola Ditagi habis Sama dia kan Apa kabar tuh 100 juta Kok gak percaya Sumpah Peggy setiawan Lu denger Lu gak bakal jadi artis Apalagi dengan Etitude lu yang Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin saya state videonya ya Melihat apa yang selama ini bisa kita saksikan Bahwasannya Maaf ya Sebelumnya Mbak Nikmir ini seseorang yang sering sekali Memberikan pernyataan-pernyataan Yang kontroversial Ya Tapi melihat Dari semua apapun Banyak juga teman-teman yang berasumsi Bahwasannya beliau ini Memiliki Bakingan Ya Satu hal kekebalan hukum Ya Padahal Dari semuanya Kita tilik ya Ada hal yang mengatur dan mengikat Ketika kita menjadi warga negara Di Indonesia ini Bahwasannya Di dalam hal apapun Kita harus patuh dan taat Dan memiliki aturan Yang Mengikat dan mengatur Bagaimana hukum itu berlaku Di kehidupan kita sehari-hari Ada norma Ada Ya Tapi Apa yang sering dilontarkan Ya Apalagi Satu pernyataan Tapi saya tidak tahu ya Pernyataan itu baru Atau lama Dia mengatakan bahwasannya Siapa yang bisa menjarakan beliau Tidak ada seorang pun Kecuali dengan uang banyak Dari hasil korupsi Atau apa Ya Namun Akhirnya Saya juga Kadang-kadang Apa iya gitu loh Apakah benar gitu Setahu saya Kita hidup ini Punya aturan main Punya Tatanan Tatanan ini Sudah mengikat Pasti Di kehidupan Masing-masing individu Kita pasti punya Satu pola tatanan Yang sudah Kita harus paham Hukum yang berlaku Seperti itu ya Ketika kita menjadi seseorang Di muka bumi ini Hal yang Sangat saya Sayangkan Ketika seseorang Yang memberikan satu pernyataan Bahwasannya Dia tidak bisa dipenjarakan Hal itu Saya rasa Kita ketahui Bersama-sama ya Nikber ini siapa Gitu loh Ya Apakah beliau ini Memiliki person yang berbeda Di antara kita semua Atau memang dia punya Satu hal nilai keistimewaan Dan memberikan Satu hal Apa ya Apa ya Apa ya Satu special thing Istilahnya Bagi Bagi Mbak Nikber ini Bahwasannya dia tidak tersentuh Dalam hukum Tapi tidak tahu ya Apapun Bagi kita semua Akhirnya menarik Satu hal Garis bawah Gitu loh Benar gak sih ini Gitu loh Tapi Apa-apa yang dilakukan dia Ternyata itu Sama sekali Orang-orang bisa memaklumi Gitu loh Mbak Nikmir Mbak Nikmir Gitu loh Nah Hal ini Harus ya Kita punya satu hal Pemahaman Dalam hal apapun Makhluk hidup Ya Kita sebagai seorang manusia Memiliki Ketaatan Aturan Ada hal undang-undang yang mengatur Ada hukum yang berlaku Bagi kita semua Alangkah sayangnya Kalau Seorang Nikmir Diberikan satu hal Spesial Istilahnya maaf Kalau memang benar Ya Tapi saya rasa Pihak-pihak lain Banyak sekali Yang merasakan Satu hal kerisihan Pastinya Dan Kalau melihat dari semua ini Yang kita ketahui Mbak Nikmir ini Sama seperti saya Seorang Masyarakat biasa juga Gitu loh Nah Kecuali kalau dia Seorang yang memang punya jasa Pada negara ini Ya Yang memiliki Mungkin Mungkin ya Seorang ayah yang general Atau apapun Mungkin ya Mungkin Tapi Seorang anak general aja Kadang-kadang Tidak kembali hukum Apalagi Mbak Nikmir Sama seperti saya Nah Ini Menjadikan satu Nilai pertanyaan Bagi saya Yang saya bodoh ini Wah hebat ya Kalau begitu Berarti dia Spesial team Tidak tersentuh Dalam hal hukum Padahal hukum itu Sendiri Mengatur Mengikat Dan memberikan Satu pernyataan Bahwasannya setiap manusia Di muka bumi ini Dia memiliki Aturan Yang harus Tunduk Patu Pada aturan hukum Yang berlaku Dan di mata hukum Kita semua sama Ya Satu hal Yang harus Kami Garis bawahi lagi Juga Apakah benar Pernyataan itu Ya Melihat dari semua Apa yang sering dilakukan Ya Kontroversi Semuanya Namun disini Saya Belum Bisa memastikan Itu benar Atau tidak Karena saya tidak tahu Apakah karena beliau Sendiri Memiliki Satu hal Keberanian Atau memang Orang-orang Ada yang Mendukung beliau Di belakang Atau apa Saya tidak tahu Tapi buat Mbak Nikmir Ya Ketika kita ketahui Siapapun Di muka bumi ini Memiliki Aturan Tatanan Ketaatan Pada peraturan Hukum yang berlaku Ya Ketika Anda Memberikan satu Pernyataan itu Anda sama Dengan menghina Yang namanya Satu hal Ya Tatanan Wadah Yang memang Berfungsi Untuk Mengatur Memberikan Apa ya Apa ya Memberikan Kita Kenyamanan Ya Tatanan Satu lembaga Kalau memang Itu benar Wah Luar biasa Menurut saya Tapi Hal yang terpenting Saya percaya Kenapa Dibuat satu Peraturan Undang-undang Agar Kita punya Norma Adat Kebiasaan Yang mengikat Yang menjadikan Kita Di dalam Berinteraksi Di dalam Bersosialisasi Ada rem Rambu Yang tidak boleh Kita langgar Ya Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mohon maaf Mohon Diberikan Penjelasan Bagi saya Yang Sama sekali Tidak paham Ini Karena saya Dari kampung Saya ingin Kejelasan Ini Bagi teman-teman Mohon pendapatnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat nanti kita tunggu saja ya teman-teman ya setelah laporan ini benar-benar dilaksanakan dan itu tadi beberapa video komentar atau ya komentar dari masyarakat yang hari ini kita berisahin ya teman-teman oke nanti kita tunggu saja kita selanjutnya tentang Nikita Mirgani di kasusnya Bina Bogor jadi sebenarnya Nikita Mirgani tidak ada kaitannya ya dengan Bina Bogor ini sama sekali tetapi ya seperti itu beliau itu selalu selalu nimpung atau ikut campur dimana ada kasus-kasus yang mencuat sepertinya nampak sekali ya kalau ingin mencari nama atau mempopulerkan diri ya seperti itu kali ya jadi memanfaatkan situasi untuk menjadikan dirinya lebih populer tetapi dengan cara-cara yang saya pikir kurang elegan yang seperti itu yang bahkan akan bisa menjatuhkan reputasi dia sendiri bahkan harkat dan martabat atau martabat dia sendiri sebenarnya ya oke untuk teman-teman silakan komentari video ini dan pendapat teman-teman silakan dituangkan melalui komentar di video ini ya terima kasih buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh